Halo teman-teman jumpa lagi di channel favoritmu Kreatifam dari Jember Jawa Timur Oke teman-teman malam ini ayam KUB2 galur murni yang saya jemput langsung ke BPTP Jawa Tengah genap berusia 30 hari Dan seperti janji saya pada video sebelumnya jadi sesaat lagi akan saya lakukan penimbangan bobot badannya Jadi akan saya ambil sampel beberapa ekor untuk kita lihat bersama bagaimana perkembangan dari bobot badan ayam-ayam KUB2 ini teman-teman Dan sebelumnya saya juga akan sampaikan tentang jumlah pakan yang sudah saya berikan hingga usia 30 hari ini Untuk jenis pakannya masih tetap full pabrikan teman-teman Dan ini sedikit penampakan dari beberapa jenis vitamin ataupun obat yang sering saya gunakan Di setiap periode saya beternak Baik ayam KUB ataupun ayam Elba Jadi teman-teman Seperti inilah pakan yang saya gunakan Berbentuk butiran Dan jumlahnya Yang sudah saya berikan hingga usia 30 hari ini Berjumlah 2 sak teman-teman Jadi persis 2 sak Jadi baru tadi siang saya membeli lagi 1 sak Dan untuk yang pembelian hari ini masih utuh ini teman-teman Jadi masih utuh 1 sak Jadi persis di hari ke-30 Dan di malam harinya ayam-ayam KUB ini persis menghabiskan pakan sejumlah 2 sak Dan sebelum pakan ini saya berikan pada ayam-ayam KUB ini Saya tambahkan dulu ke dalamnya berupa premix Ini namanya base mix Jadi yang sebelumnya untuk periode sebelumnya saya gunakan top mix Karena harganya sekarang sedikit mahal Jadi makin mahal Jadi saya berganti pada merek base mix Nah untuk mineralnya tetap produk dari Medion teman-teman Sesaat lagi akan saya tunjukkan seperti apa kemasannya Jadi ini dia teman-teman Ini mineralnya Jadi ini produk dari PT Medion di Bandung Nah ini pengganti dari top mix teman-teman Jadi untuk kemasan 2,5 kg ini harganya hanya Rp35.000 saja Jadi jauh lebih murah dibandingkan top mix Yang harganya di kisaran Rp15.000 per setengah kilo teman-teman Nah untuk pemberian pakan malam ini Jadi sejak 3 hari sebelumnya sudah saya berikan trimesin teman-teman Jadi antibiotik yang dalam hal ini hanya sebagai pencegahan saja teman-teman Untuk membersiapkan kondisi ayam Karena dalam beberapa hari ke depan akan saya lakukan pemindahan ke kandang postal secara bertahap Jadi untuk mengantisipasi perubahan suhu dari kandang bruder menuju ke kandang postal Jadi agar tidak terjadi snort ataupun CRD Nah ini beberapa macam antibiotik ataupun vitamin yang sering saya gunakan Ini namanya doxifat untuk CRD Dan ini terapi antibiotik favorit saya jadi paling sering saya gunakan Dan ini trimesin yang sedang saya gunakan malam ini Ini vitamin termurah produk median namanya Vita Stress Juga paling sering saya gunakan Dan ini dia vitamin termahalnya namanya Fortevit Jadi vitamin dosis tinggi Dan kembali ke soal pakan teman-teman Jadi total 2 sak pakan hingga usia 30 hari ini Dengan catatan populasi ayamnya Ada 300 ekor Jadi 300 ekor ini hingga usia 14 hari teman-teman Jadi hingga usia 14 hari saja Nah usia 15 hari hingga 30 hari Populasinya berkurang dari 300 ekor menjadi 200 ekor saja teman-teman Jadi jumlah 2 sak pakan yang sudah diberikan hingga usia 30 hari ini Dengan catatan tersebut teman-teman Jadi populasinya 200 ekor hingga 14 hari Jadi selanjutnya populasinya hanya ada 200 ekor saja teman-teman Jadi itulah teman-teman Semoga bisa menjadi referensi atau sedikit gambaran Berapa sih kebutuhan pakan ayam KUB2 ini hingga berusia 1 bulan atau 30 hari Dan seperti yang teman-teman lihat bersama Pemberian antibiotik trimesin yang baru saja saya lakukan Yang saya campurkan pada pakannya Bukan karena ayam ini dalam kondisi sakit teman-teman Jadi hanya sebagai pencegahan saja teman-teman Jadi sebelum saya lakukan pemindahan ke kandang postal Sudah saya persiapan dulu kondisi ayamnya teman-teman Karena pastinya akan terjadi perubahan suhu teman-teman Antara suhu di kandang beruder dengan suhu di kandang postal nantinya teman-teman Jadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan Biasanya jika ada terjadi perubahan suhu yang ekstrim Dari suhu hangat ke suhu yang lebih dingin Ayam-ayam ini mudah mengalami senot teman-teman atau pilek Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut Jadi saya lakukan pemberian antibiotik teman-teman Dalam hal ini trimesin Dan ini box yang dulu digunakan Saat pengambilan DOC nya teman-teman Jadi memang benar-benar galur murni dari BPTP Jawa Tengah Oh iya teman-teman Jadi mungkin ada dari teman-teman yang ingin menanyakan lebih detail lagi Tentang ayam-ayam KUB2 ini Teman-teman bisa langsung saja ketik di kolom komentar Atau bisa juga langsung menghubungi saya di nomor WA saya Nomornya sudah saya tampilkan atau saya sertakan juga dalam video ini teman-teman Nah di ruangan inilah teman-teman nantinya Yang saya maksud barusan Kandang postal nya Jadi beberapa hari ke depan Ayam-ayam KUB2 ini akan saya pindahkan ke kandang postal ini teman-teman Jadi untuk liter kandangnya saya gunakan pasir sungai teman-teman Jadi menunggu pasir ini kering Baru akan saya lakukan pemindahan secara bertahap teman-teman Nah sekarang kembali lagi ke soal pakan teman-teman Jadi ini pakan pabrikanya Nah ini adalah beras jagung teman-teman Jadi mulai besok tepatnya ayam-ayam KUB2 ini berusia 31 hari Jadi untuk komposisi pakannya Akan saya lakukan sedikit perubahan Jadi akan saya tambahkan beras jagung ke dalam komposisi pakannya teman-teman Dan untuk perbandingannya Nanti teman-teman akan saya jelaskan di video saya selanjutnya teman-teman Oke teman-teman langsung saja saya akan mulai lakukan penimbangan bobot badan dari ayam-ayam KUB2 ini teman-teman Nah ini saya ambil yang ukuran sedang Bobot badannya ada di 214 gram Saya ambil lagi yang warna hitam Nah ini sepertinya jantan Ukurannya cukup besar Kita lihat Bobotnya ada di 224 gram Kita ambil lagi yang berwarna kuning Ini ukuran lebih kecil dibanding yang pertama Ada di 186 gram Kita ambil yang hitam lagi Mungkin yang agak kecil Nah ini Nah ini dia Ini agak kecil badannya Bobotnya ada di 202 gram Nah untuk selanjutnya akan saya percepat saja teman-teman Videonya Jadi teman-teman silahkan simak sendiri Variasi atau ragam dari bobot badan ayam KUB2 ini saat usia 30 hari teman-teman Terima kasih telah menonton! Oh ya teman-teman mungkin ada dari teman-teman yang ingin melakukan pemesanan DOC ayam KUB2 Galur murni langsung dikirim dari BPTP Jawa Tengah Jadi teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA saya Insya Allah saya bisa membantu proses mulai dari pemesanannya hingga pengirimannya teman-teman Sekedar untuk teman-teman ketahui bahwa BPTP untuk saat ini memang tidak melayani proses pengiriman DOC ayam KUB2 Jadi untuk para pemesannya memang diminta untuk langsung menjemputnya sendiri ke BPTP Jawa Tengah Oke teman-teman itulah baru saja kita lihat bersama beberapa ragam pencapaian bobot badan ayam KUB2 ini saat usianya genap 30 hari Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi yang positif untuk kita semua Dan nantikan video-video selanjutnya dari saya Akhir kata saya ucapkan salam sukses selalu dan jangan pernah lelah untuk selalu berpikir positif Terima kasih Terima kasih